Dalam perjalanan hidup, sukses dan keputus asaan seringkali berjalan beriringan. Di film Pegasus mengajarkan kita tentang hal ini. Sebuah cerita yang berpusat pada perjalanan seorang pria yang dikenal sebagai Sang Chi. Dimana saat dia mendapatkan kesuksesan yang begitu indah, kemudian berakhir dalam keputus asaan yang mendalam. Namun, apa yang membuat Sang Chi ini terlihat unik adalah kata bahannya dalam mengubah keputus asaan menjadi kesuksesan besar. Hingga membuat banyak orang kembali mengenal dan menghargainya. Lalu bagaimana Sang Chi berhasil meraih kembali kejayaannya? Yuk kita dengarkan perjalanan inspiratif Sang Chi di film Pegasus. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Sang Chi. Yang dulunya adalah seorang pembalap rally terkenal dan tak terkalahkan. Dia bukan hanya terkenal karena kepopulerannya, tetapi dia juga amat tajir melintir. Namun, takdir membawa Sang Chi ke arah yang berbeda ketika dia melanggar kode etik dalam dunia balap. Sang Chi yang jatuh miskin kemudian hanya tinggal bersama putranya yang bukan darah dagingnya. Suatu hari, Sang Chi dan putranya diundang untuk menghadiri sidang di kantor asosiasi otomotif. Dalam sidang ini, Sang Chi berniat untuk menjelaskan semua kesalahan yang telah dilakukannya. Dia juga berambisi untuk meraih kembali kehormatannya sebagai seorang pembalap. Di kantor itu, banyak wartawan yang menghadiri sidang untuk meliput Sang Chi. Karena hal itulah, Sang Chi merasa kurang nyaman dengan kehadiran media yang kerap mengungkit masa lalunya. Saat berada di ruang sidang, Sang Chi mulai berbicara di depan ketua Dewan Juri Asosiasi Otomotif untuk mendapatkan kembali izin balapannya. Nah, untuk meyakinkan juri, Sang Chi mulai menceritakan kisahnya. Dia mengaku dulunya menerima undangan untuk berpartisipasi dalam balapan liar. Kemahiran Sang Chi dalam balapan pun tak perlu diragukan. Meski pada balapan itu, dia hanya menggunakan mobil standar, dia berhasil memimpin dan mendominasi balapan. Namun nasib buruk menimpannya saat balapan hampir berakhir. Arena balapan itu telah dikepung oleh pihak kepolisian dan Sang Chi tidak berhasil meloloskan diri. Akibatnya, dia pun tertangkap dan diberikan hukuman larangan untuk mengikuti balapan resmi selama 5 tahun. Alasan Sang Chi bersedia mengikuti balapan tidak resmi itu adalah karena dia diberi janji untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik jika dia memenangkan balapannya. Selama persidangan, Sang Chi memohon kepada ketua Dewan Juri Asosiasi Otomotif untuk memberikannya kesempatan berbalap lagi. Dia juga bercita-cita meraih kembali kehormatannya sebagai pembalap handal. Ketua Dewan Juri yang merasa iba mendengar permohonan itu memberikan Sang Chi izin untuk balapan lagi. Dengan catatan, dia harus taat pada semua aturan balap dan melewati tes kesehatan. Sang Chi pun merasa lega karena permohonannya pun diberi izin. Dia berjanji akan mengikuti semua ketentuan itu. Setelah persidangan, Sang Chi menemui ketua Dewan untuk berterima kasih. Dia juga mengakui bahwa dulu perilakunya sangat arogan. Dia juga minta maaf atas semua kesalahannya. Ketua Dewan memaafkannya dan berpesan kepada Sang Chi agar segera mengurus surat izin balapnya. Sehingga dia pun bisa segera kembali ke arena. Setelah berpisah, ketua Dewan bercerita bahwa selama beberapa tahun terakhir, ada pembalap muda yang tak terkalahkan di arena balap. Mendengar itu, Sang Chi hanya merenung dalam diam. Malam itu, Sang Chi menghubungi teman lamanya untuk bertemu. Dan temannya pun langsung meminta Sang Chi untuk bertemu di tempat kerjanya. Yang ternyata, dia adalah seorang pemeran dinosaurus di taman hiburan. Kesokan harinya, Sang Chi memutuskan untuk menemui temannya di taman hiburan itu. Sesampainya di sana, dari jauh dia melihat seseorang yang memakai kostum dinosaurus. Tanpa pikir panjang, Sang Chi pun berlari dan memeluk orang itu dengan erat. Dia beranggapan bahwa badut itu adalah temannya. Namun ternyata, anggapan Sang Chi salah. Orang yang dipeluk bukanlah temannya, melainkan istri dari temannya itu. Mereka pun salah paham karena kesamaan kostum yang dikenakan. Teman Sang Chi pun merasa sedikit jengkel karena Sang Chi telah memeluk istrinya. Oh iya, nama teman Sang Chi ini bernama Yun Xiang. Meskipun demikian, mereka pun duduk bersama dan mengobrol. Yun Xiang ini dulu merupakan co-driver Sang Chi selama balapan. Jadi, tujuan Sang Chi kali ini adalah mengajak Yun Xiang kembali ke dunia balapan. Yun Xiang pun bersedia menerima ajakan itu. Dengan syarat, dia bisa mendapatkan persetujuan dari istrinya. Namun tak disangka, sang istri ternyata menyetujui ajakan itu. Keesokan harinya, Sang Chi dan Yun Xiang mengikuti tes mengemudi untuk mendapatkan surat izin mengemudi mereka kembali. Instruktur menanyakan alasan mengapa surat izin Sang Chi dicabut. Di sini, Sang Chi beralasan bahwa dulu dia pernah mengemudi dalam kondisi mabuk. Instruktur itu pun menjadi kesal karena dia sangat membenci orang yang mengemudi dalam kondisi mabuk. Dan di sini, dia berniat untuk tidak meloloskan tes Sang Chi. Yun Xiang pun berusaha meredakan situasi dengan menjelaskan bahwa Sang Chi hanya bercanda. Sang Chi memberikan alasan baru nih, yaitu simnya dicabut karena dia suka mengebut. Namun lagi-lagi, alasan ini pun tidak disukai oleh instruktur itu. Ada terus yang benar harus alasan apa ya? Di sini, Sang Chi memohon agar diberi kesempatan dalam tes mengemudi dan ingin menunjukkan kepadanya bahwa dirinya sangat jago dalam mengemudi. Mendengar penjelasan Sang Chi, Sang Instruktur pun sempat meremehkannya dan menantangnya untuk menunjukkan keahlian. Sang Chi pun berniat menunjukkan kemampuannya mengemudi. Namun, baru saja dia menginjak gas, duar mesin mobil itu tiba-tiba meledak. Akhirnya, mereka pun gagal dalam menjalani tes itu. Di sisi lain, terlihat seorang pembalap muda yang sedang berlatih di arena. Pemuda itu bernama Ling Sendong. Dia memiliki tim balap mobil yang sangat besar. Ling Sendong ini merupakan seorang pembalap yang sangat sukses dan kaya raya di usianya yang masih muda. Selama 3 tahun berturut-turut, Ling Sendong berhasil masuk 10 besar di berbagai turnamen. Saat itu, Ling Sendong dan asistennya mulai membahas strategi untuk menghadapi lawan-lawan balapan, termasuk Sang Chi yang menarik perhatian pemuda itu. Keesokan harinya, Sang Chi kembali menemui instruktur mengemudi dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Sang Chi menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pembalap dan pernah menjadi instruktur mengemudi. Instruktur itu pun awalnya gak percaya. Namun kemudian, dia akhirnya jujur bahwa sebenarnya dia itu tidak membenci Sang Chi. Dia hanya tidak suka Yun Xiang karena memiliki rambut gondrong yang dianggap seperti bencong. Tanpa disadari, Yun Xiang ternyata berada di belakang mereka di dalam mobil istri instruktur itu. Sang instruktur pun terkejut dong. Lantas dia menyarat Yun Xiang keluar dari mobil. Yun Xiang langsung mengatakan bahwa dia akan menggantikan kerugian yang dihasilkan atas kejadian sebelumnya. Dan Sang Chi lalu memberikan sejumlah uang kepada sang instruktur. Uang yang diberikan Sang Chi ternyata dua kali lipat dari kerugian yang dialami. Sehingga instruktur itu pun jadi galau nih. Ternyata sisa uang itu ditujukan untuk mengganti biaya kerugian yang disebabkan oleh mobil istri instruktur yang rusak saat digunakan Sang Chi selama latihan balapan. Singkat cerita, Sang Chi akhirnya berhasil mendapatkan surat izin mencintaimu. Eh salah maksudnya mengemudi. Dia juga mendapatkan surat izin balapan yang membuat mereka sangat senang. Tak lama, Ling Sendong datang menemui mereka dengan tujuan untuk berbicara. Dia sangat tertarik dengan Sang Chi dan berniat mengajaknya bertanding di turnamen resmi. Ternyata, Ling Sendong sangat mengagumi Sang Chi sejak usianya 18 tahun. Itu semua karena kemampuan balap luar biasa yang dimiliki Sang Chi. Ling Sendong lalu menceritakan masa lalunya yang pernah dikirim ke luar negeri untuk menempuh pendidikan pembalap. Hal ini membuatnya dapat melihat kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam diri Sang Chi. Mendengar itu membuat Sang Chi merasa sedikit kesal. Sebelum pergi, Ling Sendong memberi kartu nama kepada Sang Chi dan menawarkan bantuan sponsorship untuk mengikuti turnamen. Namun, ditolak oleh Sang Chi karena dia merasa gengsi. Keesokan harinya, Sang Chi menunjukkan seragam tim balapnya kepada Yun Xiang dan mereka berdua pergi ke bengkel mobil untuk menyewa mobil balap yang akan digunakan di turnamen. Namun, sesampainya di sana, dia bertemu dengan manajer bengkel mobil. Dia bernama Yi Yang yang dulu pernah satu tim dengan Sang Chi. Manajer Yi tidak memperbolehkan mereka menyewa mobil karena khawatir akan kerugian reputasi dan sponsor jika mobilnya digunakan oleh Sang Chi. Mereka berdua pun terus memohon kepada sang manajer. Namun, Yi tetap menolak permohonan mereka karena kesalahan yang pernah dibuat Sang Chi di masa lalu. Manajer Yi pun meminta maaf dengan apa yang baru saja diperbuat. Sang Chi dan Yun Xiang yang merasa kecewa pun pergi meninggalkan tempat itu dengan raut muka yang sedih. Pada saat mereka keluar dari bengkel, manajer Yi memanggil mereka kembali dan mengajak mereka ke tempat pembuangan mobil rusak. Di sana, Yi menunjukkan rangka mobil bekas dari tim balapan Sang Chi dan mengatakan bahwa mobil itu sudah dibuang dan mereka bisa mengambilnya. Karena rangka mobil itu tidak lagi termasuk aset perusahaan, sehingga mereka pun bisa mengambilnya secara diam-diam. Nah, malam harinya Sang Chi dan Yun Xiang memutuskan untuk mengambil rangka mobil itu dengan menggunakan sepeda motor. Namun, aksi mereka dipergoki oleh penjaga yang berada di tempat pembuangan mobil itu. Meski Sang Chi berusaha memohon kepada penjaga, mereka tetap tidak mau melepaskannya. Namun tiba-tiba, muncullah seorang teman lama mereka yang bernama Ji Xing. Dia datang dan berteriak kepada penjaga untuk membiarkan mereka pergi. Melihat Ji Xing teman lamanya, Sang Chi dan Yun Xiang pun melepaskan rindu dengan saling berpelukan. Mereka bertiga kemudian membawa rangka mobil itu ke gudang anggur milik teman dari manajer Yi. Di dalam gudang itu, mereka bernostalgia dan bercerita tentang masa lalu ketika mereka masih satu tim. Diketahui bahwa Ji Xing dulu adalah pemimpin mekanik dari tim itu. Setelah bernostalgia, mereka mulai merencanakan untuk membangun kembali sebuah mobil rally untuk turnamen. Ji Xing pun menanyakan budget yang mereka miliki. Tetapi sayangnya, jumlah uang mereka tidak cukup untuk membeli beberapa suku cadang yang membutuhkan untuk membangun mobil itu. Nah, satu-satunya solusi adalah mencari sponsor untuk tim mereka. Dan di sini Ji Xing pun mulai menghitung biaya yang digunakan untuk membangun mobil. Pagi hari berikutnya, Sang Chi dan Yun Xiang mulai mencari sponsor. Mereka mengunjungi seseorang yang sangat kaya raya dan menjelaskan visi serta misi mereka. Namun sayangnya, orang kaya itu tidak tertarik dan langsung mengusirnya. Setelah menemui kegagalan mencari sponsor, Sang Chi dan Yun Xiang mencari cara lain nih. Kali ini Sang Chi mengajak Yun Xiang untuk bertemu rekannya di sebuah rumah makan. Akan tetapi, rekan Sang Chi terlihat sedang mengalami mabuk berat. Dalam keadaan itu, tanpa sadar dia mengungkapkan bahwa bisnisnya kini telah bangkrut. Mendengar berita itu, bagai tak ada harapan, Sang Chi dan Yun Xiang pun langsung pergi meninggalkannya dengan perasaan putus asa. Di tengah keputus asaan itu, Yun Xiang memiliki ide lagi nih untuk tampil di acara televisi dan berpura-pura menjadi orang yang membutuhkan bantuan. Dengan tujuan bisa mendapatkan sponsor lebih cepat. Hari berikutnya, terlihat Sang Chi dan Yun Xiang mengikuti sebuah acara di televisi, di mana peserta diberi waktu 6 detik untuk mengungkapkan mimpinya. Sang Chi lalu merencanakan untuk memakai wear pack bertuliskan harapan mendapatkan sponsor. Namun, saat Sang Chi akan naik ke atas panggung, ternyata salah satu juri di acara itu adalah Lin Sendong. Yang membuat Sang Chi lagi-lagi merasa gengsi dan langsung meninggalkan panggung itu. Yun Xiang yang melihat hal itu langsung menahannya dan meminta Sang Chi untuk kembali ke panggung. Mengingat hal itu adalah kesempatan satu-satunya mereka demi bisa mendapatkan uang. Dengan berat hati, akhirnya Sang Chi pun kembali ke panggung dan menceritakan kesedihannya saat menjadi pembalap. Namun, tepat saat dia akan menutup resleting wear pack-nya, resletingnya tidak bisa ditutup. Dan ya, waktunya habis deh. Akhirnya, Sang Chi pun gagal dan harus pulang tanpa membawa apa-apa. Malam harinya, Sang Chi tampak putus asa. Tetapi Yun Xiang mengingatkannya bahwa mereka masih memiliki pihak yang bisa membantu. Mereka pun mendatangi seorang bos mafia yang sangat kaya yang berada di sebuah tempat karaoke. Yun Xiang kemudian meminta bos mafia itu untuk menjadi sponsor mereka. Betapa senangnya mereka saat bos mafia ternyata langsung menyetujui permintaan mereka. Namun, dia memberikan sebuah syarat bahwa dia ingin nama kekasihnya ditempatkan di wear pack yang akan mereka pakai. Sebab bos mafia menginginkan nama kekasihnya dikenal oleh dunia. Asik! Kini mobil rally yang telah mereka bangun secara bersama pun akhirnya rampung. Sang Chi dan Yun Xiang langsung mencoba mobil barunya. Di sini, Yun Xiang bertugas melakukan pengaturan terlebih dahulu sebelum Sang Chi menginjakan gas. Di sini, Ji Xing juga memberikan aba-aba untuk melakukan start dan mobil pun berjalan dengan sangat cepat. Dengan keahliannya, Yun Xiang memberikan arahan yang baik kepada Sang Chi sehingga dia dapat memahami trek yang akan dilaluinya. Waktu pun berlalu dan sekarang mereka siap untuk turun ke turnamen. Yun Xiang yang mengemudikan truk membawa mobil rally itu menuju lintasan balap. Sementara Sang Chi dan anaknya berangkat menggunakan pesawat. Namun, perjalanan tidak berjalan lancar karena truk yang dikendarai Yun Xiang mengalami kecelakaan parah yang merusakkan mobil rally mereka dan melukai Yun Xiang. Saat Sang Chi tiba di lintasan balap, dia terguncang melihat kondisi mobil rally mereka. Harapan untuk bisa kembali mengikuti turnamen ini pun kembali pupus. Dan di sini, Yun Xiang merasa sangat bersalah dan meminta maaf kepada Sang Chi karena telah menghancurkan harapan yang telah mereka bangun bersama. Meski Sang Chi merasa kecewa, dia lebih memilih untuk memastikan keselamatan temannya. Tak lama setelah itu, Panitia Lomba mendatangi Sang Chi dan menanyakan apakah dia masih memiliki mobil lain? Dengan berat hati, Sang Chi menjawab bahwa mobil yang rusak itu adalah satu-satunya mobil yang dia miliki. Panitia Lomba lalu memberikan surat pengunduran diri dan meminta Sang Chi menandatanganinya. Karena Panitia sangat yakin bahwa Sang Chi tidak akan bisa melanjutkan balapan karena mobilnya telah hancur lebur. Apalagi Yun Xiang tidak lolos tes kesehatan karena luka akibat kecelakaannya. Tepat sebelum Sang Chi menandatangani surat itu, Ling Sendong mendatangi mereka dan menyarankan Sang Chi untuk tidak menandatangani surat itu. Ling Sendong bermaksud membantu Sang Chi memperbaiki mobilnya karena dia sangat ingin bertanding melawan Sang Chi. Akhirnya, mobil rally Sang Chi yang telah rusak itu mulai diperbaiki oleh mekanik tim Ling Sendong. Perbaikan itu juga dibantu oleh Ji Sing. Meski tanpa co-driver, Sang Chi tetap mampu mengikuti balapan itu dan memiliki harapan kembali untuk memenangkan balapan. Setiap 5 menit, satu demi satu peserta balap rally mobil mulai diberangkatkan dari garis start. Di sini, tampak Ling Sendong beserta co-drivernya sedang mempersiapkan diri untuk melakukan start balapan. Ketika lampu hijau menyala, mobil yang dikemudikan Ling Sendong segera melaju cepat. Hal ini menunjukkan keahlian mengemudinya yang luar biasa. Tak beberapa lama, Sang Chi juga mulai terlihat siap untuk memulai balapannya. Pada saat lampu hijau menyala, mobil Sang Chi langsung melaju dengan kecepatan tinggi. Kemampuan mengemudinya begitu mengesankan, walaupun Sang Chi mengemudi tanpa menggunakan co-driver. Sang Chi ini dikenal sangat tangkas mengemudi di lintasan itu, sebab sebelumnya dia telah memenangkan beberapa pertandingan di lintasan yang sama. Sayangnya, banyak peserta yang harus tersingkir di lintasan itu, karena lintasan ini sangat terkenal akan bahayanya. Di sini, Ling Sendong mengemudikan mobilnya dan berhasil mencapai garis finis dengan waktu 59 menit 58 detik. Di sisi lain, Sang Chi terus berusaha mengejar waktu yang telah dicetak oleh Ling Sendong. Setelah perjuangan berat, Sang Chi berhasil melewati garis finis dengan selisih waktu 548 detik. Dan secara resmi, dia pun dinyatakan sebagai pemenang turnamen itu. Namun, kendaraannya pun mengalami kerusakan parah yang membuatnya tidak bisa menghentikan laju mobilnya. Hingga akhirnya, membuat mobil itu keluar dari lintasan dan melaju tidak terkendali hingga melewati tepi jurang. Meski mengalami peristiwa yang mengerikan, Sang Chi telah berhasil kembali meraih kemenangannya. Kini, namanya akan selalu dikenang sebagai legenda pembalap rally yang tidak pernah terkalahkan. Nonton balap di rumah Pak Somat dan film pun tamat.